Sobat Tribun Jualbeli berminat meminang mobil SUV yang tangguh namun budget pas-pasan. Mobil LSUV pabrikan asal Jepang yaitu Toyota Raseken atau bekas yang bisa dijadikan pilihan nih. Harganya sudah murah terutama lancaran tahun 2007-2009. Nah kita cek keyword kebekasnya. Dikutip dari blog.tribunjualbeli.com, Sobat Tribun Jualbeli sedang mencari LSUV bekas murah di pasaran bisa ledik di Toyota Rase generasi pertama. Toyota Rase ini pertama kali meluncur di Indonesia pada 2006 silam bersamaan dengan kembaranya yaitu Daihatsu Terios. Rase generasi pertama ini menggunakan mesin 1.500cc, 4 cilinder yang dibekali transmisi metik dan manual. Toyota Rase ini sudah mengusung mesin 1.500cc, 4 cilinder berkode IL-4. Selain itu, Rase generasi pertama ini hanya berkonfigurasi 5 penumpang. Soal perawatan dan durability mobil LSUV ini termasuk mobil yang tergolong kuat loh. Sebelum lahirnya generasi kedua pada akhir tahun 2017 lalu, Toyota Rase beberapa kali mendapatkan ubahan. Misal fast lift kodana tahun 2009 yang mengubah bagian grill menjadi lebih modern. Penambahan bumper guard depan dan belakang hingga sedikit detail di bagian eksterior. Nah, jika sobat ribun jauh beli tertarik ingin membeli Toyota Rase bekas generasi pertama ini, berikut harga bekasnya. Yang pertama ada Toyota Rase S Automatic Transmission tahun 2007 dijual segar 85-90 juta rupiah. Lanjut ada Toyota Rase G Manual Transmission tahun 2008 dijual segar 100 juta rupiah. Kemudian ada Toyota Rase S Automatic Transmission tahun 2008 dijual segar 95 juta rupiah. Terakhir Toyota Rase G Manual Transmission tahun 2009 dijual segar 105 juta rupiah. Terakhir Toyota Rase S Automatic Transmission tahun 2008 dijual segar passo cCTWid. Pergtuk Donc bongan sahaja Cilo & Sons APRAM 321W dan berrintaya berrintar tak juta rupiah 1Talk jutaan UMC release day